Gitaris Ben Geisa, Robi Satria, kembali berurusan dengan polisi. Ia ditangkap pihak kepolisian karena memiliki ganja seberat 1,46 gram ganja kering. Penangkapan ini berawal dari laporan seorang tukang ojek online yang merasa curiga dengan barang yang akan diantarnya. Polisi pun kemudian melakukan pemeriksaan terhadap laporan ini. Dan ketika penggerbekan dilakukan, Robi Satria sempat mencoba untuk menghilangkan barang haram tersebut. Dengan membuangnya dari kamar hotel tempat ia menginap. Kemudian ada upaya untuk yang bersangkutan menghilangkan atau menyingkirkan barang bukti ini. Namun akhirnya petugas berhasil mengamankan yang bersangkutan bersama barang buktinya. Dan yang bersangkutan juga mengakui bahwa barang bukti ini adalah untuk yang bersangkutan terima. Robi sempat meminta maaf kepada pihak keluarga dan teman seprofesinya karena tersangkut kasus narkoba. Saya minta maaf kepada orang tua saya, mungkin kepada siapapun mereka yang mengenal orang tua saya. Saya berharap mereka bisa merangkul. Orang tua saya bukan menghidupkan, bukan mengunjukkan, tapi merangkul mereka. Karena bagaimanapun juga dia adalah orang tua saya. Karena mereka harusnya mendapatkan hak yang sama seperti manusia lainnya. Untuk melanjutkan proses hukum, polisi akan melakukan tes urin kepada Robi. Dari Badung, Bali, Alfani Sukri, TV One, mengabarkan.